Intro Sejumlah negara masuk dalam daftar 10 negara termiskin di dunia, berdasarkan versi IMF, negara termiskin di dunia paling banyak berada di Afrika. Tidak hanya IMF, organisasi lain seperti Bank Dunia atau World Bank, juga merilis data serupa, data tersebut dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan permasalahan yang dihadapi suatu negara. Lantas, siapa saja kah 10 negara termiskin di dunia tahun 2023, berikut ini akan kami rangkum deretan negara termiskin di dunia 2023, berdasarkan data PDB per kapita dari IMF atau International Monetary Fund. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mari yang baru gabung support channel ini cukup tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Intro Eritrea Negara yang dikelilingi Laut Merah ini hanya mencatatkan PDB per kapita sebesar 699,443 USD atau sekitar 10,6 juta rupiah. Eritrea memiliki daratan seluas 45.406 mil persegi, yang menampung populasi sekitar 5 juta orang. Pada tahun 2004, 50 persen penduduknya berada di bawah garis kemiskinan, sektor penyokong ekonomi di negara ini didominasi oleh pertanian. Mozambique Republik Mozambique dinobatkan sebagai satu dari 10 negara termiskin di dunia tahun 2023, nilai PDB per kapitanya sebesar 578,905 USD atau setara 8,8 juta rupiah. Negara dengan mata uang metikal ini terus menanggung permasalahan pelik, salah satunya ketimpangan akses pendidikan yang berimbas pada tingginya jumlah pengangguran. Republik Niger Negara yang sering dianggap sama dengan Nigeria ini menghasilkan PDB per kapita sebesar 573,571 USD atau sekitar 8,7 juta rupiah. Padahal tanah Republik Niger dikaruniai dengan sumber daya pertambangan berupa emas dan uranium. Sayangnya, stok bahan pangannya sangat minim sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakatnya. Perseteruan antara jihadis dan kelompok ISIS juga semakin membuat warga Niger tersingkir. Republik Sudan Selatan Republik Sudan Selatan menjadi salah satu negara penyumbang kebutuhan minyak mentah dunia, namun, perolehan PDB per kapitanya hanya sebesar 569,407 USD atau setara 8,6 juta rupiah. Inflasi berkepanjangan semakin membuat kesengsaraan di negeri ini menyentuh angka 51 persen, pasokan pangan yang terbatas membuat 10,75 juta penduduknya harus menanggung krisis kesehatan. Somalia Salah satu dari 10 negara termiskin di dunia tahun 2023, Somalia dilaporkan total PDB per kapitanya sebesar 561,406 USD atau sekitar 8,5 juta rupiah saja. Negara yang ditakuti para pelaut karena kesadisan perompaknya ini terus menghadapi tekanan ekonomi. Sebanyak 17,07 juta jiwa penduduknya juga mempunyai permasalahan di bidang kesehatan, kelaparan dan kekeringan. Madagaskar Meskipun menjadi habitat para satwa langka dan menarik wisatawan internasional, belum mampu mengangkat kondisi perekonomian Madagaskar. IMF menyebutkan PDB per kapita bekas jajahan Perancis ini sebesar 539,635 USD atau setara 8,2 juta rupiah, negara di benua Afrika ini banyak mengandalkan komoditas pertanian dan tekstil. Republik Afrika Tengah Sebagai salah satu pengekspor minyak bumi, emas, uranium hingga berlian, situasi perekonomian di Republik Afrika Tengah sangatlah suram, PDB per kapita pada tahun 2023 hanya sebesar 515,479 USD atau sekitar 7,8 juta rupiah. Siapa sangka jika negara yang saat ini dipimpin oleh Faustin Archeng Tua Dera ini, kaya akan sumber daya alam, mulai dari kopi, tembakau, kapas, jagung, kacang tanah, singkong sampai sorgung. Malawi Malawi juga masuk dalam jajaran 10 negara termiskin di dunia tahun 2023, negeri di sisi selatan daratan Afrika ini mengunggulkan produk dari bidang pertanian. Sayangnya, IMF menunjukkan data PDB per kapitanya hanya menyentuh 482,55 USD atau sekitar 7,3 juta rupiah. Persoalan kompleks terkait penggundulan hutan hingga HIV AIDS, masih menjadi PR besar bagi pemerintah Malawi. Sierra Leone Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya mineral membuat kondisi lingkungan di Sierra Leone semakin terancam. Dengan iming-iming keuntungan besar, negara di bagian Afrika Barat ini justru bergantung pada bantuan negara lain, PDB per kapitanya hanya sebesar 471,606 USD atau sekitar 7,1 juta rupiah. Burundi Gelar negara paling miskin disabet oleh Burundi, sebuah negara di kawasan Afrika Timur, hampir 12 juta populasi di negara beribu kota Gitega ini, terpaksa bergulat dengan krisis air dan sanitasi. Kelangkaan bahan pangan juga turut menghantam Burundi, perang antar etnis Hutu dan Tutsi semakin memperparah kondisi di dalam negeri. Tidak mengherankan apabila PDB per kapitanya sekitar 307,87 USD atau sekitar 4,6 juta rupiah. Itulah daftar 10 negara termiskin di dunia tahun 2023, yang memiliki PDB per kapita terendah. Kemiskinan terus menjadi momok terburuk yang kerap kali menemui jalan buntu, berbagai pihak terus mencari solusi untuk mengatasi persoalan ini. Termasuk pula organisasi IMF yang sering memberikan bantuan pada negara miskin. Terima kasih telah menonton!